Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumhadamang, Soleh dan Solehah Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Sunda dengan sub-tema sumber daya alam dan sub-temanya sifat sumber daya alam materi paribasa Pada pembelajaran hari ini ada 4 kompetensi dasar salah satunya adalah mengetahui paribasa Untuk tujuan pembelajarannya setelah menyimak video ini teman-teman diharapkan mampu nyungsi hati paribasa Oke teman-teman seperti biasa ya ketika dijelaskan kemudian diartikan ke dalam bahasa Sunda teman-teman catat artinya di buku paket atau catatan masing-masing Oke langsung saja Ada kalimah Kumahakramenapasar weh Bagaimana sedang ramenapasar saja Ini kalimah diluhur Ayah gundukan kecap Kumahakramenapasar Di kalimah di atas ada rumpun kata Bagaimana sedang ramenapasar Hartina Kumahakayaan Atau situasi mulumangsung Artinya bagaimana keadaan Atau situasi yang sedang berlangsung Gundukan kecap samodal kitu Anuruntuya nana Angger atau matok Turingaba Ngandung harti injeman Atau babandingan lambang kehidupan Disebutna paribasa Rumpun kata seperti itu Yang urutannya sama Atau Perpatok Yang mengandung arti Meminjam Atau perbandingan lambang kehidupan Disebut Peribahasa Masih banyak Peribahasa lainnya Dalam bahasa Sunda Oke Salah satunya ada Dagang peda Kacirebon Nuhartina Dagang barang Ketempat nyena Atau tempat asalna Yang artinya Dagang barang Ketempat pembuatannya Atau tempat asalnya Teras Aya Dagang oncom Rancatan emas Nuhartina Modal dagang Nah gede Ari anu Dijual Jengbatina Sertik Kemudian Dagang oncom Rancatan emas Yang artinya Modal dagangnya besar Tetapi yang dijual Dan Sedikit untungnya Atau untungnya sedikit Teras Mata dijual Kepeda Yang Nuhartina Malaweng Nepi kata apal Kanuket disang harapan Kemudian ada Mata dijual Kepeda Yang artinya Bengong Sampai Tidak sadar Kepada yang sedang Dihadapi Di depan Teras Bihari Bihari Ngaliling Pasir Aina Ngalalang Pasar Nuhartina Jalma Benar Anu Terus-terusan Balbandang Kemudian ada Bihari Ngaliling Pasir Aina Ngalalang Pasar Yang artinya Orang kaya Yang terus-menerus Menyimpan Harta Benda Teras Ayah Ilmu Tungtut Dunya Siar Nuhartina Hirup Kudun Yang Ilmu Jengharta Pikin Keselamatan Dunya Akheran Kemudian ada Ilmu Tungtut Dunya Siar Yang artinya Hidup Harus mencari Ilmu Dan harta Untuk Keselamatan Dunya Dan Akheran Salah Jengharta Ayah Legok Tapak Genteng Kadek Nuhartina Jalma Anuria Pangalaman Anak Kemudian ada Legok Tapak Genteng Kadek Yang artinya Orang yang Banyak Pengalamannya Ayah Hade Tata Hade Basah Nuhartina Jalma Anu Alus Rengkah Paripolah Jembudi Basah Nah Kemudian ada Hade Tata Hade Basah Yang mempunyai Arti Orang yang Bagus Tingkah Lakunya Dan Budi Bahasanya Ayah Hade Kuomong Goreng Kuomong Nuhartina Hade Goreng Bebeja Helam Kemudian ada Hade Kuomong Goreng Kuomong Yang artinya Bagus Jeleknya Diberitahukan Teras Omong Harus Batang Goong Nuhartina Beja Atau Berita Gancang Mereka Benar Barisok Ditambahan Kemudian ada Omong Harus Batang Goong Yang artinya Memberitahu Atau Berita Cepat Menyebarnya Dengan Ditambah Tambahkan Atau Lebih Lebihkan Informasinya Oke Teman-teman Itu saja Beberapa Peribahasa Yang bisa Disampaikan Kemudian Silahkan Teman-teman Pilih Lima Peribahasa Kemudian Diartikan Kedalam Bahasa Indonesia Teman-teman Tulis Di buku Ceketan Masing-masing Kemudian Dipotok Jawabannya Dan Di upload TGC Oke Teman-teman Kurang lebih Jangan maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan maaf